Banyaknya pemerintahan Ormas Gavatar yang negatif dan di-backlist di pemerintahan pusat membuat Wakil DPRD Provinsi Jambi Zurman Manaf meminta pemerintah Provinsi Jambi melalui Kes Bangpol Provinsi Jambi untuk mencabut izin pendirian Ormas. Pasalnya di daerah lain Ormas ini sangat meresahkan masyarakat. Menurut catatan Kes Bangpol Provinsi Jambi, Gavatar memperoleh izin pada bulan November 2011 dan akan berakhir pada akhir Desember 2016 yang diketuai oleh Abdi Ardiansa. Zurman Manaf mengatakan jika pemerintah pusat telah melakukan pembekuan secara otomatis pemerintah Provinsi hingga ke daerah harus melakukan hal yang sama karena menurut Zurman Ormas ini sangat membahayakan. Kan di iklis Pak, sedangkan di Provinsi kan masih memantau pergerakan. Sementara itu Kepala Badan Kes Bangpol Provinsi Jambi, Ali Dasril mengatakan saat ini belum ada hal-hal negatif yang dilakukan Gavatar di Jambi. Namun Kes Bangpol akan terus memantau pergerakan Ormas ini. Pemerintah Provinsi Jambi juga telah melakukan komunikasi kepada kabupaten dan kota untuk mengawasi Ormas ini. Yang ada edanan terakhir lagi, Pak. Jelahkan kan, tidak boleh. Cuma kita lihat di Jambi ini kegiatannya positif, maka kita tidak akan larang beliau. Kita sudah mengarahkan dia waktu di audiensi. Sudah. Kita adakan audiensi, dia nyampe dengan misi-misi beliau, disini saya mimpin langsung. Dan dia minta dengan Pak Gug, kita audiens juga. Arief Rizal, Jambi TV